Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa sekalian hari ini kita bertemu lagi dengan saya kuliah metodologi penelitian kita hari ini membahas tentang analisis data penelitian kuantitatif jadi nanti ada saya selipi metode jadi metode dan analisis data akan saya jelaskan jadi mari kita bersama-sama melihat secara rinci bagaimana penelitian kuantitatif itu jenis-jenisnya apa dan dianalisis seperti apa dan bagaimana kita menggunakan prosedur statistik jadi kalau kita mau membagi jenis-jenis penelitian itu pertanyaan lanjutannya adalah jenis penelitian menurut apanya kriteria apa yang kita pakai untuk membagi itu makanya jangan terlalu bingung dengan istilah-istilah terminologi pembagian dari penelitian karena kita harus tahu dulu dasar kita untuk membagi dipakai untuk membagi itu apa ada bahwa penelitian berdasarkan penggunaannya itu ada penelitian dasar penelitian terapan nah beda cuma dua gitu kalau berdasarkan pendekatannya atau apa namanya paradigma nya ya penelitian kuantitatif, kualitatif, campuran nah itu tapi kalau penelitian menurut sifat permasalahannya banyak sekali nanti ada expose factor, korelasi, deskriptif dan seterusnya nah di dalam penelitian kuantitatif supaya tidak bingung dengan istilah pembagian dari istilah itu semua buku saya kira beda-beda itu ketika membagi ya jadi kalau kita membaca referensi dari yang otentik itu sebenarnya kalau bicara itu mereka tidak berbicara jenis-jenis itu kemudiannya menyatakan dua hal aja penelitian survei, non-survei penelitian survei ini penelitian yang ini di sebelah kiri itu dan non-survei biasanya rujuknya ke penelitian eksperimen gitu tapi kalau saudara-saudara menggunakan istilah-istilah yang diklasifikasikan oleh beberapa ahli dari penulis-penulis silakan aja tapi kalau saya mau menjelaskan dari sisi dua ini supaya tidak bingung maka yang kuning-kuning itu penelitian korelasi, penelitian deskriptif, kuantitatif itu masuk di situ nanti umpamanya di survei itu masuk penelitian korelasi kalau korelasi pasti survei itu umpamanya saya ingin mengetahui hubungan antara motivasi, insentif, dan kinerja pegawai itu kan survei dulu, ada questionernya nah questionnaire disebar, nah itu penelitian survei masuk di situ nanti statistiknya dipakai statistik variable predictor kemudian kalau deskriptif, kalau kita mau survei yang hanya mencari tahu saja mendeskripsikan saja, umpamanya ada survei-survei umpamanya survei tentang budaya korupsi umpamanya di kalangan sekolah-sekolah menengah guru-guru dan umpamanya guru-guru dan kepala sekolah dikasih survei, di situ ada menjawab nanti jawaban dari survei itu yang dianalisis hanya prosentase saja nah itu masuk survei deskriptif, kuantitatif gitu makanya saya akan hari ini akan merangkan dua aja saya bagi dua aja supaya jelas penelitian survei non-survei non-survei itu merujuk pada penelitian eksperimen mari kita lihat penelitian survei penelitian survei ini kalau di definisi beberapa buku itu penelitian survei ini penelitian dibagi menjadi survei sensus dan survei sampel survei sensus itu survei yang seluruh seluruh populasinya menjadi sampel jadi subjek atau respondennya seluruhnya survei sensus dan survei sampel itu yang dari populasi diambil beberapa perwakilan yang representatif namanya survei sampel survei dibedakan juga dimensi waktunya ketika kita survei biasanya ada survei yang longitudinal survei yang kita ambil dari perwaktu dari beberapa waktu itu jadi ini lama biasanya penelitian survei longitudinal kemudian ada survei cross-sectional survei yang kita ambil dari dimensi waktu satu waktu tertentu itu namanya cross-sectional kemudian penelitian eksperimen ini kalau kita lihat penelitian eksperimen ini kan ada manipulasi satu variable manipulasi disini artinya memberi treatment ya bukan yang negatif manipulasi itu membuat satu engineering atau apa namanya satu pengaturan memberikan treatment kepada satu variable menggunakan mengontrolnya mencari efek dari manipulasi tersebut biasanya simbolnya itu seperti ini jadi kita kalau melihat apa namanya O X O itu O 1 O X O 2 nah itu maksudnya X itu treatment jadi pre-test kemudian post-test di tengahnya ada namanya treatment atau perlakuan itu simbol yang sering dipakai itu apa namanya penelitian eksperimen nah ini penelitian ekspos facto ini biasanya asosiasi sebab akibat variable bebas variable bebasnya itu biasanya atribut atribut itu sesuatu yang sudah ada di dalam responden ya seperti motivasi kemudian apa namanya ya motivasi antara lain ya kita lihat motivasi anxiety dan seterusnya tetapi di dalam penelitian ekspos facto ini lebih ke mencari sebab akibat karena sebab akibat ini desainnya lebih menggitu tipologi eksperimen maka penelitian ekspos facto ini biasanya lebih condong ke dimasukkan golongan eksperimen dan itu memakai desain yang tadi itu pakai O X O tadi dan ini biasanya penelitian memulainya penelitian dari variable terikatnya dilihat karena variable bebasnya sudah jadi kan jadi umpamanya pengaruh motivasi terhadap apa namanya kinerja organisasi memenai atau kinerja seseorang pegawai itu kan kita sudut pandang melihatnya kan kinerjanya motivasinya sudah ada diukur tinggi tidaknya kinerjanya seperti apa kalau kinerjanya tinggi tidak itu kan kita bisa diselidiki disitu kalau motivasinya sudah ada nah itu ekspos facto tapi orang sering ini masuk ke desainnya desain seperti penelitian eksperimen sementara penelitian korelasi itu penelitian prediksi ini tidak sama dengan ekspos facto tapi dia tidak sebab akibat dia hanya mencari kompleksitas fenomena ini dipelajari asosiasinya keterkaitannya jadi memprediksi pemanya variable A itu kalau naik apakah B juga ikut naik dia hanya pelajaran itu jadi bukan berarti naiknya A karena B kecenderungan asosiasi inilah yang dimasuk di dalam penelitian korelasi sehingga tipologinya lebih pada ke survei prediksi atau survei asosiasi makanya tidak masuk jajaran di eksperimen sebenarnya jadi di penelitian kuantitatif sebenarnya dua besar itu tadi yang kita lihat penelitian survei penelitian eksperimen lainnya itu mengikut itu itu menurut pandangan saya tapi kalau ada beberapa yang apa namanya ada beberapa buku yang mengatakan jenisnya menurut ini jenisnya nah itu kan kacamata dari apa namanya istilahnya sutut pandang mana kita membagi jenis itu dari parameter mana kita membagi jenis itu nah kalau dari keluar sedikit dari dua tadi ada namanya penelitian evaluasi penelitian tindakan R&D pengembangan ini model penelitian atau jenis penelitian yang kuantitatif dan kualitatifnya dua-duanya masuk jadi disitu ada penelitian evaluasi momennya itu evaluasi pasti ada biasanya rata-rata itu kalau menyangkutkan dua rancangan kuantitatif dan kualitatif berarti di dalamnya juga ada data-data kuantitatif tentu disitu bisa kuantitatif yang deskriptif bisa juga korelasi bisa juga terjadi disitu atau eks prospektor atau eksperimen kuantitatifnya tapi kecil namanya UGT serangkaian UGT digabungkan dengan kualitatif itu untuk mengevaluasi sesuatu untuk mencari perkembangan sesuatu itu kan bisa dicari pengaruhnya sesuatu UGT atau ANOVA itu mencari perkembangan tiga variable perbedaan tiga variable ketika berbeda kondisinya itu sama UGT tapi biasanya rata-rata itu ya penelitian unsur kuantitatifnya deskriptif aja namanya prosentase dan seterusnya itu penelitian R&D juga begitu R&D ini kan suatu penelitian yang mengembangkan sesuatu produknya produknya itu nanti diuji dengan apa namanya uji ahli uji lapangan kecil dan seterusnya lapangan kecil lapangan besar ini kan biasanya menggunakan penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif mestinya seperti bahkan aja UGT bisa juga ANOVA bisa juga ada juga yang mungkin hanya deskriptif kuantitatif saja bisa korelasi juga di dalamnya termasuk juga penelitian tindakan jadi disitu sama penelitian tindakan juga seperti itu jadi pada prinsipnya penelitian kuantitatif itu seperti itu kalau desainnya bisa modelnya seperti ini eksperimen itu model seperti ini biasanya ada X ada O, O1 dan treatment dan post-test, pre-test dan seterusnya macam-macam itu sebenarnya sampai pada apa namanya yang series ya yang seperti ini yang time series ini kalau di penelitian survei asosiatif biasanya ada model apa namanya tipologi variable hubungan variable nya ya seperti ini bisa ini model-model variable yang kita akan teliti demikian para mahasiswa semoga apa yang disampaikan saat ini bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh